Pemirsa tidak hanya bertemu langsung dengan warga, paslon yang akan bersaing di Pilkara Jakarta juga memanfaatkan media sosial mereka. Isi media sosial mereka pun beragam, mulai dari kampanye hingga keseharian masing-masing paslon. Rituan Kamil, salah satu bakal calon gubernur Jakarta, gencar menggunakan media sosialnya untuk membagikan momennya bertemu warga. RK juga kerap membagikan momen pribadinya. Terbaru, RK membagikan momen dirinya terima gelar honoreri, Profesor. Be, kata-kata hari ini, Be. Alhamdulillah, syukur yang ada dan jaga kesehatan dengan memelihara kebukaran tubuh. Insya Allah, Allah akan merendui apa yang kita lakukan. Kini, wakilnya Suswono juga kerap membagikan kegiatannya di media sosial. Suswono pun mulai sering turun untuk bertemu dengan warga di lapangan. Suswono juga sering membagikan momen kebersamaan dirinya dengan keluarga. Sementara lawannya, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga sangat aktif di media sosial. Bahkan mereka membagikan momen-momen seru interaksi antara keduanya. Bekal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung juga membagikan momen saat menghabiskan waktu dengan sang istri. Kemudian untuk wakilnya Rano Karno alias Sidul juga sering membagikan kesehariannya. Termasuk saat menembus kemacetan kota Jakarta. Kegiatannya sebagai selebritas pun juga dibagikan di media sosialnya. Salah satunya momen saat dirinya berpose untuk foto kampanye. Tidak hanya kesehariannya, Sidul juga kerap membagikan foto-foto dirinya bersama sang istri. Sementara pasangan calon independen, Dharma Pongrekun Kunwardana masih belum memaksimalkan sosial media milik keduanya. Meskipun ada beberapa video, namun tidak ada yang bersifat personal. Padahal publik cukup penasaran dengan sosok keduanya. Menarik dilihat, apakah strategi kampanye menggunakan medsos akan lebih efektif bila dibandingkan turun langsung ke masyarakat? Tim Liputan, AINES, melaporkan. Tim Liputan, AINES, melaporkan.